Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Seperti biasa sebelum lanjut Subscribe yang belum subscribe Biar tanpa semangat menyampaikan kebenaran Di atas tanah air Indonesia Sahabatku Sekarang Saya akan sampaikan tentang Pendapat kontras Siapa yang tidak kenal kontras Kontras ini salah satu LSM independen terpercaya Di Indonesia Baik Disini saya sampaikan pendapat dari kontras ya Sahabatku Temukan kejanggalan Ya kontras tolak Rekonstruksi polisi Soal penembakan Laskar From Pembela Islam Komisi untuk orang hilang Dan korban Tindak kekerasan atau kontras Menemukan sejumlah Kejanggalan dari hasil rekonstruksi Penembakan Yang menewaskan Yang menewaskan enam anggota Laskar From Pembela Islam Ini diambil dari gelora.co Jadi baca-baca ya Banyak baca ya Gelora.co Kejanggalan itu ditemukan kontras Dari beberapa pernyataan pihak Kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di polisi Bahwa korban-korban ini meninggal di mobil Terus dia diduga melawan juga Ada sejumlah pernyataan-pernyataan kontradiktif Kata Wakil koordinator kontras Rifanley Anandar Hari Senin Hari ini ya 14 Desember 2020 Dan yang kejanggalan-kejanggalan lainnya adalah Polisi tidak mengundang pihak korban Dalam hal ini Perwakilan dari From Pembela Islam Untuk mengawal kasus tersebut Adanya temuan ini yang janggal Akhirnya kontras Membuat kontras Semakin berharap Kasus ini Diselesaikan oleh Komnas HAM Kontras berharap Komnas HAM Mampu melihat ini secara komprehensif Saudara-saudaraku Sehingga kita dengarkan dari keterangannya Bahwa dari keterangan itulah Kita merasa Benar-benar Menolak rekonstruksi Tersebut Yang dilakukan oleh Polri Dan mengharapkan kasus ini Dibuka oleh Komnas HAM Kata Rifanley Dari kontras Nah kontras Kontras sendiri mengakui Mendapat undangan Jadi kontras ini mendapat juga undangan Untuk ikut rekonstruksi Yang dilakukan oleh Polri Dan untuk menyaksikannya Di kilometer 50 tol Cikampek Namun Dari pihak kontras Menolak undangan tersebut Dengan alasan independensi Nah kita ketahui semua sahabatku Bahwa kontras ini adalah sebuah Lembaga ya Sebuah lembaga Yang independen Kontras sebagai lembaga juga diundang Namun terkesan terburu-buru Kami khawatir proses rekonstruksi Mengalami banyak kejanggalan Kejanggalan lainnya Katanya Ya Dari pihak kontras Ini sahabatku Jadi ini semakin Belum ada titik temu Dan semakin terus Ada perbedaan Kita tetap berharap Kawal kasus ini Bantu doakan Sadara-sadara kita Yang terus berjuang Sahabatku Ya Semoga kebenaran Terungkap Kebenaran Kebenaran ini Semakin dibungkus Semakin dibungkus Akan tetap Dia keluar kebenaran itu Sadaraku Demikian Mari kita berdoa Ya semua dalam kondisi Hatinya baik Dalam menyelesaikan Permasalahan ini Ya tetap semangat Merdeka Jaga persetong Indonesia Salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati